Intro Apa itu Forum Pramuka? Forum adalah wadah tempat membicarakan kepentingan bersama Bersidang untuk membahas sesuatu perkara Atau tukar-menukar pemikiran tentang suatu masalah Forum Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega adalah wadah tempat membicarakan kepentingan bersama Wadah tukar-menukar pikiran tentang sesuatu masalah atau sidang untuk membahas suatu perkara Bisa juga merupakan media kegiatan bersama bagi Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega Materi Pokok Forum Pramuka Sejalan dengan pokok masalahnya, Forum Pramuka dapat dibedakan menjadi Pertama, Pertemuan Dewan Satuan Pramuka Yaitu Dewan Siaga, Dewan Penggalang, Dewan Penegak, Dewan Pandega Dengan acara menyusun rencana kerja, program kerja, dan pelaksanaan kegiatan Kedua, Pertemuan Dewan Kehormatan Satuan Atau Dewan Kehormatan Penggalang, Dewan Kehormatan Penegak, Dewan Kehormatan Pandega Dengan acara diantaranya menyidangkan perkara pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka oleh anggota Persiapan pelantingan anggota tentang penerimaan anggota atau penyelenggaraan renungan jiwa Tiga, Pertemuan Besar Pramuka Berupa Forum Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Saka Forum Pramuka Siaga disebut Pesta Siaga Pramuka Siaga merupakan kegiatan besar Pramuka Siaga Di mana pada kegiatan ini, berbagai kegiatan dilakukan Di antaranya, karnaval, gerak, dan lagu, melukis, bermain kreatif Yang diikuti oleh beberapa satuan Pramuka Siaga Forum Pramuka Penggalang Berupa Jambore Penggalang Merupakan arena pertemuan besar Pramuka Penggalang Kemudian, Lomba Tingkat Regu Penggalang atau LT Yaitu, LT1 di tingkat Negus Depan LT2 di tingkat Kuaran LT3 di tingkat Kuarcap LT4 di tingkat Kuarda Dan LT5 di tingkat Kuarnas Forum Pramuka Penegak dan Pandega Berupa Rai Muna Merupakan arena pertemuan besar Pramuka Penegak dan Pandega Forum Satuan Karya Pramuka atau Saka Merupakan pertemuan besar Pramuka Penegak Pandega Yang bergiat pada Satuan Karya Pramuka atau Saka Forum Bakti Pramuka Forum ini diselenggarakan dalam rangka membina rasa sosial dan menanamkan kesadaran peserta didik bahwa dirinya adalah bagian dari anggota masyarakat yang saling terjadi ketergantungan satu dengan yang lain Kegiatan bakti masyarakat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga kegiatan bakti masyarakat dapat saja dilakukan oleh Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, maupun Pramuka Pandega Jenis-jenis Forum Bakti Pramuka Pertama, Perkemahan Bakti Pramuka Penggalang Ialah Forum Pramuka Penggalang dalam kegiatan bakti masyarakat Diikuti oleh beberapa Satuan Pramuka Penggalang dalam suatu perkemahan besar Kedua, Perkemahan Wira Karya Pramuka Penegak Pandega atau PW Ialah Forum Pramuka Penegak dan Pandega dalam kegiatan bakti masyarakat Diikuti oleh beberapa Satuan Pramuka Penegak dan Pandega dalam suatu perkemahan bersama Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka atau Pertisaka Ialah Forum Pramuka Penegak dan Pandega yang tergabung dalam kegiatan Satuan Karya Pramuka atau Saka Dalam kegiatan bakti masyarakat yang diikuti oleh Satuan Karya Pramuka sejenis Perkemahan Bakti Saka Yang pertama, Berti Bahari atau Perkemahan Bakti Saka Bahari Kedua, Berti Husada atau Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada Ketiga, Berti Kara atau Perkemahan Bakti Saka Bayangkara Keempat, Berti Dirgantara atau Perkemahan Bakti Saka Dirgantara Kelima, Berti Tarunabumi atau Perkemahan Bakti Saka Tarunabumi Keenam, Berti Kenjana atau Perkemahan Bakti Saka Kenjana Dan ketujuh, Berti Wana atau Perkemahan Bakti Saka Wana Bakti Forum Latihan Keterampilan Keperamukaan atau Scouting Skill Pertama, Latihan Keterampilan Kepemimpinan Antara lain, Geladian Pemimpin Barung Siaga atau Dian Pindrung Kemudian, Geladian Pemimpin Regu Penggalang atau Dian Pindru Lalu, Geladian Pengembangan Manajemen atau LPM bagi Pramuka Pandega Kedua, Latihan Keterampilan Meliputi, Latihan Pengembangan Kepemimpinan atau LPK bagi Pramuka Pandega dan Pandega Dan Latihan Pengembangan Manajemen LPM bagi Pramuka Pandega Ketiga, Kursus Instruktur Muda Forum ini merupakan media belajar terampil bagaimana mempelajari dan menggunakan keterampilan ke Pramukaan Forum ini diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pandega yang memfungsikan dirinya sebagai pembantu pembina di Satuan Pramuka yakni Perindukan Siaga atau Pasukan Penggalang Latihan Keterampilan Kepemukaan Rutin Forum ini dilaksanakan seminggu sekali tergantung kesepakatan yang dibuat dengan peserta didik untuk berlatih keterampilan ke Pramukaan dengan pembinaan dan pembinaan Pramuka diantaranya dalam kegiatan, latihan rutin di Satuan dan Gugus Depan Pramuka kemudian Penjelajahan atau Pengembaraan atau Survival Training kemudian Api Unggun dan Berkemah Penutup Kegiatan ke Pramukaan adalah kegiatan peserta didik oleh karena itu, dengan adanya berbagai forum kegiatan yang disajikan secara bervariasi oleh pembinaan akan terhindarkan dari kejenuhan pada diri peserta didik Semoga bermanfaat Terima kasih Salam Pramuka Selamat menikmati